Kebetulan atau takdir? Takdir. Takdir ya? Semi kebetulan. Halo, brothers. Oke, jadi kali ini kita akan bikin sulap tentang jodoh. Kan banyak orang yang bilang kalau jodoh itu takdir. Kalian percaya nggak sih jodoh itu takdir? Tulis di komen di bawah. Jadi nanti gue akan ajak main cewek yang nggak gue kenal. Sulapnya kayak gini. Sudah yang boleh kenalan ya? Enggak, sebentar aja. Namanya siapa? Enggak, sorry sebentar aja. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Halo, sorry boleh minta waktunya sebentar nggak? Mau nanya-nanya? Iya, boleh. Namanya siapa? Klaida. Klaida sama? Adela. Adela, sebentar ya minta waktunya. Iya. Bisa disini sebentar aja. Siapa yang ternamanya tadi? Prida. 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 Dulu nggak apa-apa ya? Sebentar. Sebenarnya gue mau nanya nih, kalau lu sebagai seorang perempuan gitu, kalau ditembak orang nggak kenal gimana reaksinya? Wah, set cut off lah. Kenapa? Kenapa? Iya, kita kan pacarnya harusnya tahu diri terlebih dahulu buatnya nggak sih? Iya, kalau misalnya baik? Iya, semuanya baik. Hmm, awalnya ya? Iya. Tapi nanti bisa berubah gitu. Iya. Nah, gue mau tanya dulu nih, kalau misalnya ada cowok yang nggak kenal, tiba-tiba nembak lu, lu nerima nggak? Kenapa? Karena gue nggak tahu orang itu. Kalau misalnya dia baik? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Berarti butuh proses ya? Kalau lu sendiri percaya nggak jodoh itu takdir? Iya. Percaya? Jadi udah ditentuin takdirnya siapa? Lu percaya ini nggak? Takdir? Percaya. Percaya? Termasuk jodoh. Iya. Iya, jodoh itu takdir. Nah, gue juga sebenarnya percaya, makanya gue mau coba buktiin. Nah, gue mau punya eksperimen, kalau takdir itu bisa kita ketahuin, termasuk jodoh. Sebelumnya gue mau kasih satu pak karto, ditaruh di belakang. Oh iya, sebelum semuanya dimulai, gue mau kasih satu pak karto dulu kalau. Ditaruh di belakang aja. Oke. Ini serem ya? Nggak, ini eksperimen loh. Kita bisa mengetahui jodoh. Jadi sebelum kesini, kan itu gue kasih satu karto. Di dalam satu karto itu gue nulis sesuatu pesan untuk seseorang tertentu. Lu biasa main kartu? Nggak, tapi tahu nama-nama ya? Kan ada angka, ada kembangnya, skop, wajib, kati gitu ya. Nah, di salah satu karto, dari 52 karto, gue cuma nulis satu pesan di salah satu karto. Lu bisa nggak pilih satu kartu, antara satu sampai 52, pilih satu angka aja. Kan angka ada satu sampai 10, Jack Win King. Pilih angkanya. Ini sebutin? Iya, sebutin. Sembilan. Sembilan? Iya. Itu bebas ya, random yang ada di pikiran lu. Terus habis itu warna mau hitam atau merah? Merah. Merah. Terus di warna merah itu ada wajik, ada love. Mau yang mana? Wajik. Wajik. Jadi kesimpulannya berapa? Angkanya? Sembilan wajik. Nah, ini lu yang pilih, berarti kartu lu orangnya adalah sembilan wajik. Kita lihat, ini kartu yang tadi ya. Ini kartu normal, kayak yang gue bilang tadi dari awal. Di belakangnya, ini semua kosong. Kecuali ada satu kartu. Kita nggak tahu kartunya apa. Tadi kartu yang lu pilih apa? Sembilan wajik. Bisa diambil dulu, jangan dibalik. Semua kartu kosong, kecuali satu kartu. Coba. Kita buktiin ya, kebetulan atau nggak. Kayak yang gue udah bilang tadi. Di sini ada kartu normal. Bisa dilihat angka-angka. Nggak ada yang double. Di sini juga kosong. Ya. Tapi ada satu kartu, gue nggak tahu kartunya apa. Gue juga nulisnya random banget. Tapi lu tadi bilang apa? 6. Ini, benar. Bisa diambil, ditaruh di meja. Nah, kalau seandainya, seandainya ternyata gue nulis pesen di kartu itu dan lu ternyata milih itu, kebetulan atau takdir? Takdir. Takdir ya? Saya ingin kebetulan. Takdir dong. Oke, takdir. Dan kalau benar, harusnya kartu itu ada pesen. Bisa dibuka. Yeay! Ini random banget ya, kartunya. Bisa dibalik nggak? Bisa pas ya, bisa pas. Sesuai pesannya. Dan mungkin takdir juga. Yang giga banget ya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.